Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kandang ayam umbaran menjadi salah satu solusi bagi peternak ayam yang ingin memelihara ayam dengan metode umbaran Bagi peternak sapi atau domba, membiarkan hewan ternak berkeliaran di luar kandang adalah hal yang biasa Untuk peternak ayam pun dapat melakukan hal yang sama walaupun ada beberapa resiko bila ayam-ayam tersebut berkeliaran Ayam dipelihara dari kecil dalam kandang bok, kelebihannya cepat gede dan lebih cepat berani ayam Namun kekurangannya, biasanya stamina atau nafas terkadang jelek Butuh waktu lumayan lama untuk memperbaiki stamina, bahkan ada yang susah untuk diperbaiki Ayam yang diumpar bebas setelah waktu tertentu, kelebihannya biasanya pegangannya lebih enak Perkembangan otot-ototnya lebih bagus, stamina atau nafasnya juga biasanya lebih bagus Namun kekurangannya dalam jangka waktu yang sama biasanya kalah besar ukurannya dibandingkan dengan ayam yang di bok Kadang butuh waktu lebih lama untuk berani dengan ayam lain Benarkah pemahaman di atas? Kalau benar, berapa usia ideal ayam untuk mulai diumbar dan kapan sebaiknya dirawat dipisah dalam kandang bok? Menurut saya, ayam umur 1 bulan sampai 6 bulan Selesai nyulam bulu, wajib dibok Kenapa? Karena ayam di bawah umur Prioritas pertama adalah menyelesaikan pertumbuhan semua bulu Untuk urusan mental, belum berani Apalagi jika diumbar sama ayam-ayam yang lebih tua Takutnya ayam-ayam itu menjadi ciut nyalinya atau trauma dengan warna bulu tertentu Alasan yang kedua adalah ayam biasanya cepat terkena cacingan karena mereka makan sembarangan Otomatis itu akan mengganggu pertumbuhan Yang ketiga adalah ayam tidak terpantau Biasanya bisa dimakan hewan seperti kucing, tikus, bahkan anjing, juga pencuri Ayam yang belum selesai Pertumbuhan bulunya belum saatnya dilatih Dan masih difokuskan untuk pertumbuhannya Jadi buat apa diumbar? Dengan alasan membentuk otot, nafas, dan lain-lain Toh selesai bulu tuntas, ayam baru dirawat otot, nafas, dan lainnya Kekurangan ayam belum tuntas pertumbuhan bulu yang kemudian dibok Yang pertama adalah Bisa terjadi cedera kaki seperti kaki ik, kaki pengkor, atau salah satu kaki miring Jadi disarankan untuk umur 4 bulan ke atas diumbar 1 hari cukup 1-3 jam saja Yang kedua yaitu kuku ayam menjadi lebih panjang Namun ini keuntungan atau kerugian saya juga belum tahu Jadi ada baiknya penanganan ayam di bok atau tidak Itu tergantung waktu Ada yang sibuk, ada juga yang bisa selalu ada di samping ayamnya Dan juga di halaman rumah Untuk ayam yang diumbar Biasanya dibuatkan kandang khusus Tidak diumbar lepas yang kemudian mencuri makanan dari tetangga Membuat kotor rumah tetangga, dan lain-lain Kandang ayam sendiri memiliki banyak jenis yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan ternak Salah satu jenis kandang ayam yang kerap digunakan adalah kandang ayam ren Kandang ren merupakan kandang yang memiliki bagian umbaran terbatas dan terdiri atas dua bagian Yakni bangunan beratap dan halaman umbaran tidak beratap Luas bangunan yang beratap lebih kecil dibandingkan bagian umbaran yang tidak beratap Kelebihannya Ayam yang dipelihara di kandang ren bisa mendapatkan sinar matahari pagi lebih banyak Karena sinar matahari pagi dapat masuk ke kandang Sinar matahari pagi ini sangat baik untuk mencegah timbulnya penyakit rakitis pada ayam Selain itu ayam dapat terhindar dari lepuh dada karena bisa mendapatkan sinar matahari pagi yang cukup Bagian umbaran yang disediakan pada kandang ini dapat membuat ayam bergerak lebih leluasa Sehingga ayam tidak hanya terdiam atau bertabrakan dengan ayam lainnya di kandang Kualitas karkas yang dihasilkan biasanya lebih baik karena tidak lembek Untuk kekurangannya Dengan metode kandang ren ini adalah penularan penyakit di dalam kandang ini relatif cepat Ketika ada ayam yang sudah terjangkit penyakit Bagian pakan, pembagian pakan di dalam kandang ren sangat rawan tidak merata Sehingga ayam-ayam akan saling berebutan pakan Ayam yang tidak bisa mendapatkan pakan akan mengalami penurunan kondisi kesehatan Sehingga menjadi lemah dan pertumbuhannya tidak seragam Karena membutuhkan dua bagian yakni kandang utama dan halaman umbaran Area yang dibutuhkan untuk membangun kandang bisa terbilang cukup luas Tentu saja hal ini kurang ekonomis Dan tidak semua peternak memiliki lahan yang luas dan dapat digunakan untuk membangun kandang Ayam yang dibelihara di kandang ren biasanya lebih sulit untuk diidentifikasi saat sakit Peternak akan kesulitan mencari kotoran ayam yang sedang sakit Pasalnya, kotoran tersebut sudah bercampur dengan kotoran ayam lain yang masih sihat Oke, demikianlah yang bisa kami sampaikan dalam liputan kali ini Silakan sahabat maestro memutuskan mana metode yang lebih cocok dengan kondisi sahabat maestro masing-masing Tetap semangat Dan salam satu hobi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!